Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom Dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan Sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Maestro Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih maha besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Sederhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo Mari kita buka firman Tuhan Dari 1 Timotius Fasal yang ketiga Ayatnya yang ke-16 Saya bacakan buat saudara Dan sesungguhnya Agunglah rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat Diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yang dipercayai di dalam dunia Diangkat dalam kemuliaan Saudara Agung Rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Saudara Tuhan menyatakan dirinya melalui malaikat-malaikat Dan berita ini sudah diberitakan dari sejak zaman nabi-nabi oleh para nabi-nabi Telah dijanjikan oleh para nabi Dinubuatkan Bahwa akan datang Seorang anak Laki-laki Dan diberi nama Yesus Yang artinya Juru Selamat Nah saudara yang kasih Tuhan Saya ingin menyampaikan kepada saudara Bahwa peristiwa natal Adalah peristiwa Yang terbesar Dalam sejarah Karena dia yang adalah Allah Di tempat yang maha tinggi Di dalam kemuliaannya Dia telah datang Ke dunia Menjadi Immanuel Allah yang menyertai Saudara Dan saya Sepatutnya kita sangat bersyukur akan hal ini Dan Allah Yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Dia adalah Allah Alkitab Allah Segala Mujizat Allah Segala Perbuatan Ajaib Kalau dia menjadi manusia Dia menjadi Immanuel Menyertai saudara dan saya Bagi manusia mungkin itu mustahil Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi Allah Dan mungkin Orang berkata Kok Seperti itu ya Kok Allah mau datang menjadi manusia Tapi itulah Yang disaksikan di dalam Alkitab Itulah kenyataan Dan saudara yang kasih Tuhan Itulah kenapa Natal adalah peristiwa Yang terbesar Dalam sejarah Kenapa bagi manusia itu mustahil Karena manusia itu terbatas Ini bukan gak masuk akal Bukan irasional Tapi super rasional Karena akal manusia Tidak dapat menjangkau Tidak dapat mengerti Tapi sekali lagi Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Banyak keajaiban dalam Natal ini Yang Tuhan lakukan Jadi saudara yang kasih Tuhan Saya ingin Saudara menikmati Dan mengalami Kristus Sang Juru Selamat Yang telah datang ke dunia ini Firman Tuhan katakan Dalam Filipi Fasal yang kedua Dari ayat yang kelima Saya akan bacakan buat saudara Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Sebagai milik Yang tidak harus dipertahankan Bayangkan saudara Allah Di dalam kemuliaan Di tempat yang maha tinggi Yang tidak terbatas Mau menjadi terbatas Sama seperti saudara dan saya Dan dia lakukan semata-mata Karena kasihnya yang begitu besar Kepada saudara dan saya Supaya melalui Inkarnasi Kalau saya boleh katakan Dia mengubah dirinya Menjadi sama dengan manusia Supaya saudara dan saya Mendapat keselamatan Jadi saudara yang kasih Tuhan Patut kita syukuri Hayati Nikmati Akan Natal ini Jadi jangan Siah-siahkan Kesempatan yang baik ini Sekali lagi Dia yang adalah Allah Di tempat yang maha tinggi Dalam kemuliaan yang tidak terbatas Mau menjadi terbatas Jadi saudara yang kasih Tuhan Dia melupakan Segala hak istimewa Dan kemuliaannya di sorga Agar di bumi Ada keselamatan Buat saudara dan saya Firmannya Telah menjadi manusia Ini jelas Kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi Sangat jelas Dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Jadi dia tidak mempertahankan Dia melepaskan Melepaskan segala kemuliaannya Melepaskan segala hak istimewanya Supaya saudara dan saya Beroleh keselamatan Jadi saudara yang kasih Tuhan Firman yang adalah Allah Telah menjadi manusia Menjadi daging Kristus Allah yang kekal itu Menjadi manusia Keilahian dan kemanusiaan terpadu Di dalam dirinya Dengan merendahkan dirinya Ia memasuki Hidup Kemanusiaan Dengan segala Keterbatasan manusia Bukankah ini satu tindakan yang Luar biasa yang Tuhan sudah lakukan Untuk saudara dan saya Jadi saudara yang kasih Tuhan Allah begitu mengasihi kita Dan dia telah menjadi Immanuel Allah yang menyertai Saudara dan saya Yang menyertai kita adalah Allah Tuhan Yang ajaib Allah yang perkasa Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Wonderful Counselor The mighty God The everlasting father The prince of peace Dia adalah penasehat yang ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Dalam situasi kondisi pandemik Seperti sekarang ini Kita sangat membutuhkan Kehadiran dia dalam kehidupan kita Dia yang adalah Allah Telah datang ke dunia Menjadi Immanuel Supaya saudara dan saya Disertainya Untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan Seperti sekarang ini Percayalah Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara Percayalah Bahwa dia selalu Menyertai kita Jadi saudara yang Dikasih Tuhan Dia pegang kendali atas kehidupan kita Dia pegang kendali atas alam semesta Untuk itu Saya rindu Semua kita Semua saudara Menikmati berkat natal Di tahun ini Dialah gambar Allah yang tidak dapat Saudara dan saya lihat Dan di dalam dia Berdiam Secara jasmania Segala kealahan Dan di dalam saudara dan saya Di dalam dia Kita telah dipenuhi Di dalam Kristus Apa maksudnya? Bahwa saudara dan saya Sudah mendapat segala galanya Kalau saudara mendapatkan Kristus Amin So you have everything When you have Christ Jadi kita sebetulnya sudah mendapat segala galanya Waktu kita mendapatkan Kristus Jadi kesempatan natal ini Sang Juru Selamat telah datang dunia Terima dia Sebagai Tuhan Dalam hidupmu Dan engkau Disertai dia Sebagai Immanuel Dan engkau sudah mendapatkan segala galanya Nikmati itu Saya berdoa Saya berdoa Saudara semua mengalami Kristus Dan menerima berkat-berkat natal God with us Tapi tahun ini Saya ingin Bukan saja God with us Tapi God through us Sebagaimana Tuhan Memakai atau menyatakan melalui Yusuf dan Maria Melalui gembala-gembala Melalui orang-orang majus Yang notabene adalah orang yang dari timur Kalau sekarang barangkali itu adalah Persia Dia adalah ahli bintang Dia mengikuti Bintang Dan dia mau melakukan Kalau diperkirakan jaraknya itu kurang lebih 700 mile Dalam satu hari Kalau dulu itu gak ada grab Gak ada gojek Jadi pakainya ontah Ya Ontah Dan ontah itu kira-kira dalam satu hari Itu berjalan kurang lebih adalah 10 miles Jadi orang majus ini berjalan Untuk mencari Menemukan sang juruselamat Yang telah datang ke dunia ini Kurang lebih 2 bulan 10 hari Bayangkan Dan sekarang dia sudah ada Di tengah-tengah kita Terima dia Sebagai Tuhan dan juruselamat pribademu Dan melalui mereka Nama Tuhan ditinggikan dimuliakan Berita kabar baik ini diberitakan Kabar suka ini diberitakan Kemana-mana Dan melalui hidup saudara dan saya God through us Kita boleh menyampaikan kabar suka cita ini Kepada banyak orang Apalagi dalam situasi kondisi pandemik Seperti sekarang ini Dia telah datang ke dunia Menjadi manusia Sulit memang kita bayangkan Tapi dia lakukan itu Semata-mata karena Kasihnya yang begitu besar Kepada saudara dan saya Juru selamat menjadi manusia Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Semua ini sudah dimubuatkan Dijanjikan oleh para nabi Dialah anak Allah yang berkuasa Anak Allah yang berkuasa Tapi dia juga adalah anak manusia Dilahirkan melalui Seorang perempuan Maria yang kudus Jadi saudara yang kasih Tuhan Kita bersyukur Yesus telah datang ke dunia Sebagai anak domba Allah Yang kudus Anak manusia Dan dia adalah Anak Allah Saudara yang kasih Tuhan Saya ingin kita kembali Membaca Daripada firman Tuhan Yang dari Filipi Fasal yang kedua Ayatnya yang Berikutnya Ya Jadi kalau dia tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan dirinya Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan Menjadi sama dengan manusia Jadi kalau dia menjadi manusia Dia sampai melepaskan Sekali lagi Mengosongkan dirinya Bukan saja mengosongkan Tapi dia merendahkan dirinya Sedemikian rupa Dia adalah Allah Di tempat yang maha tinggi Dalam kemuliaan Dia datang Menjadi seorang hamba Menjadi sama dengan manusia Dia telah merendahkan diri Sedemikian rupa Dia anggap hina Bahkan dia harus menderita Hanya karena kasihnya Kepada saudara dan saya Jangan sia-siakan itu Dia mengosongkan dirinya Artinya apa Dia mengesampingkan Kemuliaannya Mengesampingkan kedudukannya Mengesampingkan Segala hak sorgawi Dia mengesampingkan Semua sifat ilahinya Supaya dia dapat menolong Saudara dan saya Sekali lagi Bahkan dia merendahkan diri Menjadi seorang hamba Menjadi sama dengan manusia Dan sebagai manusia Dia rela Menderita Mati di kayu salib Untuk saudara dan saya Mungkin saudara bertanya Kenapa dia harus menjadi manusia Saudara ini kasih Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kuasa Tapi Allah yang taat Taat akan prinsip Di zaman itu Kalau ada Orang yang berbuat salah Harus mempersembahkan Domba yang tidak Bercacat Dan kita masuk Dalam zaman anugrah Tapi sekali lagi Dia tak atakan prinsip Tidak ada manusia Yang dapat menyelamatkan dirinya Dan tidak ada manusia Yang dapat menggantikan Manusia lain Karena tidak ada seorang pun Manusia yang Tidak bercacat Semua manusia Telah berbuat dosa Dan Yesus datang Menjadi manusia Supaya Saudara dan saya Dilepaskan Dari segala Belenggu dosa Dia menebus saudara Dari segala dosa Karena dia adalah Kudus Manusia kudus Dan manusia Allah Jadi saudara yang kasih Tuhan Itulah kenapa Dia harus jadi manusia Dan sebagai manusia Dia telah mengosongkan dirinya Merendahkan dirinya Sedemikian rupa Jadi sekali lagi Jangan Menyia-nyiakan Dan saudara yang kasih Tuhan Tadi meninggalkan Mengosongkan dirinya Artinya meninggalkan Kekayaannya Dia yang maha kaya Mau menjadi sangat miskin Supaya saudara dan saya Menjadi kaya Menerima kemuliaan Karena kemiskinannya Dia mati di kayu salib Untuk menebus Saudara dan saya Dan sekarang Saudara yang menerima dia Saudara akan Dimuliakan Saudara mendapatkan Kehidupan Kekekalan Jadi saudara yang kasih Tuhan Bukan itu saja Saya pikir kita perlu Belajar Akan teladan Kristus Dari kerendahan hatinya Dari pengorbanannya Sifatnya yang mau berkorban Dan dia mau Supaya saudara dan saya Juga punya sikap Seperti itu Apalagi dalam kondisi pandemik Seperti sekarang ini Mungkin saudara berkata Oh saya dalam kesulitan Saudara Tuhan yang adalah Supplier kita Apa maksudnya supplier Dia mensupply segala kebutuhanmu Percaya Jadilah berkat Tuhan memberkati engkau Dia mau Supaya kita memiliki sikap yang sama Mau berkorban Bagi sesama Sebagai bukti Kasih karunianya Bekerja Atas kita Karena saudara dan saya Telah menerima Anugerah yang terbesar Yaitu anugerah Keselamatan Dan juga Diberikan kepada kita Anugerah iman Untuk kita menjalankan Keselamatan ini Menjalani proses Keselamatan ini Dia yang adalah Raja di atas Segala Raja Tuhan di atas Segala Tuhan Dan Allah di atas Segala Ilah Datang ke dunia Datang ke dunia Yang mengundang Yang mengundang Pejabat begitu Itu selalu disiapkan Semua ada penyambutan yang luar biasa Kasih karpet merah Bayangkan Raja di atas Segala Raja Datang ke dunia Tidak ada penyambutan Dia Di dalam keadaan yang Sangat-sangat Sederhana Saya pikir inilah yang perlu Kita telah dani Daripada Kristus Melalui Natal ini Kita perlu Merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Supaya Tuhan Meningginkan kita Pada waktunya Bayangkan dia datang Tidak ada tempat Buat dia Untuk membaringkan kepalanya Dia ada di kandang Binatang Dan Dia dibaringkan Di dalam palungan Jadi saudara yang kasih Tuhan Ini keadaan yang paling sederhana Yang dia lakukan Tapi firman Tuhan katakan Sebab Tuhan lah Yang mempunyai kerajaan Dialah yang memerintah Atas bangsa-bangsa Hormat dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi raja segala zaman Ala yang kekal Yang tak nampak Yang esah Sekali lagi Dia lakukan semua ini Semata-mata Karena kasihnya yang begitu besar Kepada saudara dan saya Bayangkan saudara Tuhan yang maha kuasa Datang Berdamai Dengan manusia yang berdosa Dia merendahkan diri sedemikian rupa Orang berkata Kalau namanya ketakutan itu akan diusir Atau dikalahkan dengan iman Tidak Ketakutan itu Akan lenyap Oleh kasih Dan kasihnya yang besar Yesus yang datang ke dunia ini Dia rela mati Tapi dia bangkit Dia naik Dan saatnya nanti Dia akan menjemput saudara dan saya Jadi saudara yang kasih Tuhan Firman Tuhan katakan Dan semuanya ini Dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan Pelayanan perdamaian ini Kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan Perlanggaran mereka Dan sekarang Pelayanan ini Dipercayakan kepada saudara dan saya Tuhan kembali tersenyum Penuh kasih Dan pengertian Nikmatilah Berdamailah Dengan dia Jangan menyaniakan Kesempatan ini saudara Natal Terang surgawi Menembus kegelapan dunia Terang telah datang Karena dia adalah Terang dunia Dan barang siapa yang mengikut dia Dia tidak lagi berjalan Dalam kegelapan Melainkan Memiliki Terang hidup Kita bersyukur Saudara Natal ini Kembali memberitakan Yesus yang adalah terang dunia Menerangi kegelapan dunia ini Yang penuh dengan dosa Penuh dengan Kebecatan Kedengkian Kebencian Tapi dia datang dengan kasihnya yang begitu besar Dia untuk menerangi Kegelapan dunia ini Dan saudara yang kasih Tuhan Biarlah Hakikat orang-orang yang percaya itu Adalah terang dunia Dan kita sudah memiliki terang itu Saudara Dia Immanuel Datang Mencari Dan menyelamatkan Orang-orang yang sesat Yang terhilang Jadi kita bersyukur Dia yang penuh dengan kesabaran Dia telah datang di dunia mencari saudara dan saya Bahkan kita dosa-dosa kita telah lunas dibayar oleh dia Dia mencari Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 19 ayat 10 Kalau dia datang ke dunia Untuk mencari dan menyelamatkan Orang yang terhilang Bahkan saudara dan saya Untuk boleh menerima undangan yang Tuhan berikan kepada kita Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berlat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Tuhan memang izinkan kadang-kadang kita harus ditegur Karena kita adalah kekasih Allah Barang siapa yang kukasihi Ia kutegur dan kukhajar Sebab itu relakanlah hatimu Dan bertobatlah Dia saat ini berdiri di depan pintu Dan mengetuk Bukalah hatimu Jangan keras hati Terima dia Sebagai Tuhan Dan jurus selamat pribadimu Sekali lagi kita mau belajar Akan teladan Kristus Yang telah merendahkan diri Dan dia berkorban Untuk kita Menerima anugerah Kasih karunia Anugerah keselamatan Anugerah iman Dan Tuhan mau Kita pun Melalui hidup kita Orang pun mulai merasakan Menikmati Akan berkat matal ini Sehingga nama Tuhan Dimuliakan Kalau Tuhan berubah Mengubah dirinya Dari yang tidak terbatas Menjadi terbatas Dari Tuhan Di tempat yang maha tinggi Menjadi manusia Dia menyertai Saudara dan saya Mengosongkan dirinya Supaya Saudara dan saya Berubah Sehingga Melalui kehidupan Saudara dan saya Nama Tuhan dimuliakan Dia adalah Allah yang ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja damai Kita butuh Nasehat dari yang ajaib He is wonderful Counselor The mighty God The everlasting Father The Prince of Peace Telah datang ke dunia Dia menyertai Saudara dan saya Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih maafsar Bapak yang di surga Tuhan telah berbicara Tuhan telah berfirman Biarlah Tuhan juga Yang menyempurnakan Meneguhkan dan membenarkan Setiap firman Yang telah kami dengar Pada pagi hari ini Dan Tuhan sendiri juga Yang memimpin kami Dalam seluruh kegiatan kami Pada hari ini Tuhan memberkati Semua yang telah mendengar Pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah Dalam rumah tangga Dalam usaha dan pekerjaan Tuhan pimpin Keluarga yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro Dengan skala pergumulannya Sehingga melalui radio ini Nama Tuhan Boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan yang berkuasa Menegukan Menyegarkan Bahkan memulihkan kita Kalau saudara ingin Pelayanan konsultasi Lebih lanjut Saudara bisa menghubungi GGP Shalom Jalan Smart Nomor 36 Bandung Telepon 6012604 Saudara-saudara yang belum Mengambil keputusan Dimana saudara akan hidup Berjemaat Saudara dan keluarga Bisa berbakti bersama kami Pada hari Minggu Jam 7 Jam 9 pagi Dan setengah 5 sore Kami mengundang Dan menanti saudara Sampai bertemu kembali Pada waktu dan gelombang Yang sama Tuhan memberkati